Kemudian ada perbedaan pendapat dalam hal cara menetapkan hukum atas muharif ini. Makanya kata Imam Ashokani, وَهُوَا أَحَدُّلْ أَنْوَا إِلْمَذْكُورَ فِي الْقُرْآنِ Apakah seluruhnya? Ataukah pilihan dari jenis-jenis hukuman tadi? Iya. Pendapat yang mengatakan ditegakkan atasnya hukumannya sesuai dengan kejahatannya. Sesuai dengan kejahatannya. Jadi kalau yang membuat teror di jalanan, seperti para pembegal, perampok, atau pembajak, itu kan pengguna jalan jadi ketakutan. Iya, sampai enggak ada yang berani jalan malam. Kenapa? Karena sudah dikenal jalan itu rawan, bajing loncat, atau rawan perampokan. Iya. Kalau membuat teror, apalagi sampai merampas harta, ini diterapkan potong tangan dan kaki secara bersilang. gitu ya. Berarti enggak sampai dibunuh. Enggak sampai dibunuh. Kalau dia merampas harta saja, korbannya enggak dibunuh, ya, maka dipotong tangan dan kakinya. lalu disalip. Lalu disalip. Kalau disini merampas harta dan membunuh. Kalau yang pertama enggak sampai membunuh. Cuma bikin teror. Pengguna jalan jadi ketakutan, terus dirampas hartanya. Tapi kalau sampai membunuh, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, lalu dia disalip, terus dibiarkan sampai mati. Kalau dia membunuh tanpa merampas harta korban, nah ini dibunuh saja. Tidak diperlakukan, potong tangan dan kaki secara bersilang. Kalau dia tidak mengambil harta dan tidak membunuh, tapi hanya membuat teror bagi pengguna jalan, maka dia diasingkan. Ya. Begitu. Ini pendapat Ibnu Abbas. Jadi, muharib hukumannya adalah tergantung kebijakan hakim salah satu dari empat jenis hukuman tadi. Hukumannya mana? Ya sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Jelas perinciannya? Apa tadi? Kalau dia bikin teror saja, terus merampas harta korban, enggak sampai dibunuh korbannya, ini apa tadi? Dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Kalau dia merampas harta dan membunuh, baru potong tangan dan kaki secara bersilang, plus apa? Disalib. Disalib. Kalau dia membunuh, tapi tidak merampas hartanya, harta korban masih utuh, karena memang itu bukan tujuan dia, hanya ingin membuat teror bagi pengguna jalan, maka si pelaku dibunuh, tanpa dipotong tangan dan kakinya. Kalau dia mengambil harta dan tidak membunuh, bagaimana? Dia mengambil hartanya, korban, tapi korbannya enggak dibunuh, maka dia diasingkan. Ya? Nah, itu menurut Ibn Abbas. Al-Fatihah